Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ridwan Mulana Dari channel Ridwan 2.6 Nah di video kali ini Saya akan memberikan Memberitahu cara bagaimana Membuat tulisan kita menjadi 3 dimensi di aplikasi CorelDRAW X7 ini Nah di video sebelumnya itu saya Sudah memberitahukan bagaimana Cara membuat tulisan graffiti Di CorelDRAW X7 Nah kalau di video ini kali ini Saya akan memberikan menjadi 3D Nah bagaimana Prosesnya langsung saja kita Tonton video berikut ini Jangan lupa jangan di skip-skip ya Agar kalian mengerti Langsung saja Seperti biasa kalian juga itu harus Mematikan koneksi kalian Saya sudah di airplane mode Terus yang kedua Antivirus yang kalian miliki itu kayak Kalau saya mau pakai smartwatch tinggal klik kanan Non aktifkan proteksi sampai restart Yang kedua Nah ini Nah yang kedua ini Windows Defender Kita langsung saja Virus Android protection Manage setting Ini sudah mati semua ya Nah tinggal kita buka CorelDRAW nya Open Nah ini sudah di dalam tampilan CorelDRAW X7 Langsung saja kita bikin folder baru Nah ini kita Pencet Phone ini nya Habis di pencet Kita langsung mencet Control K di keyboard Control K Fungsinya Control K apa? Ya tanya lah Ini untuk memisahkan Pengeditan Kalian bisa ngedit Satu-satu buruk Jika kita menggunakan Control K Itu akan ribet Semuanya akan Menggunakan warna sana Jadi kalian gak bisa ngedit Satu-satu sama lain Nah ini langsung saja Kita bikin File nya Ini dari Control N Atau File baru Kita akan namanya Sebagai Tulisan Oke Nah disini Kalian tinggal mencet Text tool F8 Atau di keyboard kalian F8 Ya langsung saja Tulisan Course Nah disini Terdapat Banyak banget Phone Nah disini Kalian terserah Pake phone apa aja Kalian juga bisa ngedit Sesuai hati kalian Kalian bisa Bekar ya Dengan disini Saja Kita tulis Lampu kali Di situ Disini Habis ini Kita langsung aja Mewarnain Kalian bisa Nulisnya disini Ada seperti ini Langsung Kita zoom aja Pertama-tama Itu kalian harus Ctrl K Untuk memisahkan Huruf-hurufnya Nah kita akan Berjarak sedikit Karena ini akan 3D Atau tidak Berjarak sedikit Jika kita Nggak kasih jarak Itu akan Jadinya jelek Nah disini Kalian bisa Warnain sesuka Kalian Seperti kalian Seperti ini Edit Kita di edit Warnanya apa Kita akan Kalian bisa gunain Warna Disini tersebut Warna banyak banget Yang bisa kalian gunain Ya Masalahnya kita edit Ini akan menjadi Seperti ini Jadinya Nah Setelah itu Nah ini Nggak usah Sepertinya Disini kita Menggunakan Apa yang Bagus Nah Ini fungsinya Kita di X Kamera ini Kita bisa Mengatur Lebarnya Efek kita Seperti ini Ini kita menggunakan Depthnya 13 Ini akan seperti ini Ini panjang Ini jatuhnya jelek Nah kelihatan Saya menggunakan Tiga Nah tiga seperti ini Ini ada efek Nah disini Itu kita bisa H Ini H ini Buat geser Nah seperti ini Ini ada efeknya Nah ini juga Bisa kalian gunain Apa aja Disini Warna Terserah kalian Sesuka hati kalian Nah disini Kita menggunakan Tiga Ini jadinya Keren Nampak Tiga dimensi Nah Disini juga Kita gunain Coba Empat Dengan Hightnya Diturunin Jadi 4,65 Dan ini 5,3 Ini Ini Karena ini Warna hitam Ini bisa kalian Ganti Dengan warna Apa aja Terserah kalian Misalkan warna Ini Atau ini Terserah kalian Mau warna Apa aja Seperti ini Ini juga Bisa kalian Warnain Apa aja Nah Misalnya Mau menggunakan Warna Ini Nah Perlu diingatkan Lagi Untuk mewarnai Huruf itu Kalian mencet Klik kiri Di mouse Kalian Jangan klik kanan Kalau klik kanan Itu untuk Mewarnai Tepinya Ini Tepinya Coba kita tes Nih Tuh Ada tepinya Bisa kalian lihat Ini ada tepinya Kita menggunakan Objeknya Kira-kira 5 Di atas Seperti Bagus Nah Ini juga Seperti yang kita harus Menggunakan Warna hitam Untuk Ini Nah Ini juga Mau kita Warnakan Apa Di sini Hijau Dengan Garis tepi Merah Saya tidak terlalu Pandai dengan memilih Warna jadi maaf saja disini kita menemui hijau lagi dengan ini coba ya ini dengan ini kita coba edit saja ini kurang lebih seperti ini nah nah ini sudah nampak tulisan 3 dimensi langsung saja jika kalian ingin mempunyai tulisan seperti ini maksudnya kita simpan kita pencet file langsung export atau kalian bisa tekan ctrl e di keyboard kalian langsung export kita terusin kita kita tunggu nah kurang lebih seperti ini tampilannya dan kita akan mencet ok tapi kita save data-datanya agar tidak hilang kalian kita save kita save kita save kita save nah kurang lebih itu saja yang bisa saya memberikan tutorial hari ini jangan lupa like share dan subscribe untuk video ini